Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sebentar lagi kita akan merayakan Pesta Demokrasi Rakyat bulan April 2019. Memilih eksekutif dan legislatif untuk menjadi pemimpin kita di dalam membawa kita menuju Indonesia yang lebih baik. Adil, makmur, sejahtera di dalam bidang apapun. Di samping mereka yang dipilih oleh kita, banyak juga pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh atasan mereka. Kapolsek, Kapores, Kapolda, Kajari, Kajati, dan lain sebagainya. Termasuk Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi. Beda dengan mereka yang dipilih di Makam Agung atau Makam Konstitusi yang dipilih melalui eksekutif dan legislatif. Tapi kehadiran mereka semua adalah dalam rangka melayani dan merawat kita, melindungi kita. Maka, sebagai seorang pemimpin, baik yang dipilih di dalam Pesta Demokrasi, ataupun yang dipilih melalui aturan-aturan hukum positif yang telah kita buat, untuk menjabat harus hadir untuk melayani, melindungi, dan merawat kita semua di rumah Indonesia. Merawat atau mengayong. Tetapi, dalam kenyataannya, hampir semua pemimpin ketika ditunjuk, maka pekerjaan yang mereka lakukan adalah berusaha untuk mempertahankan jabatan mereka atau mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. sehingga ruang-ruang mereka yang harusnya untuk menerima semua keluhan dari masyarakat yang membutuhkan. Mereka tidak terbuka untuk kita semua, padahal nilai-nilai dan filosofi Pancasila mengharuskan, mewajibkan kepada mereka untuk menerima kita semua. Pintu-pintu rumah mereka, pintu-pintu pekerjaan mereka harus terbuka untuk umum. Kenyataannya tidak seperti itu. Maka, Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ingin menyampaikan hal ini kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila, agar Anda-Anda yang masih muda, ketika besok dipilih menjabat-jabatan-jabatan sebagai pemimpin, Anda harus menyiapkan waktu, tenaga, pikiran, dan ruang agar semua orang Indonesia yang membutuhkan Anda diterima, dilayani, diayomi, dan dilindungi oleh Anda. Begitu juga kepada para pemimpin yang sudah ada saat ini untuk kembali membuka hati nurani ke Pancasilaannya. Saripatinya, berupa gotong-royong bersama-sama membangun dengan cara membuka ruang pintu mereka, ruang kantor mereka untuk menerima kehadiran seluruh masyarakat Indonesia. Menyampaikan pendapat, meminta bantuan, meminta perlindungan. Yang diselesaikan bukan hanya melalui jalur hukum-hukum positif yang telah kita buat, tetapi juga dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi Pancasila dilihat dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Kami dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum berkeyakinan ke depan Indonesia akan lebih baik dari sahabat Rumah Pancasila semua, dari pemimpin-pemimpin kita yang ada saat ini. Marilah kita tumbuhkan bersama penegakan hukum, penegakan keadilan di bidang kemakmuran, kesejahteraan, dan lain-lain di ruang Indonesia. Yakinlah Indonesia akan lebih baik, akan lebih makmur mulai esok hari ketika kita bangun bersama di Rumah Indonesia yang indah ini. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Terima kasih telah menonton!